Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Reline M2 adalah earphone bluetooth versi 4.2 dengan desain sporty yang memiliki suara jernih dan ngebas. Memori internal 8GB di dalamnya menjadikan earphone bluetooth ini bisa memutar audio walaupun tidak terkoneksi ke smartphone. Selain itu, dual baterai berkapasitas 220 mAh mampu digunakan untuk memutar audio hingga 8 jam. Harganya lumayan murah, hanya Rp 300 ribuan saja. Sebelumnya kita unboxing dulu ya. Di dalamnya terdapat earphone case bulat berwarna hitam yang berfungsi sebagai penyimpanan earphone dan juga aksesoris lainnya. Oke kita buka. Wah mantap sekali kan. Kesannya elegan, sporty dan juga mewah. Ukuran dimensinya 38 x 14 x 20 mm. Selain itu, kita juga akan mendapatkan dua pasang silikon airbat dengan ukuran berbeda. Tinggal pilih mana saja yang cocok untuk ukuran lubang telinga kita. Selain itu, di boxnya ini kita juga akan mendapatkan satu buah kabel yang berfungsi untuk melakukan charging dan juga transfer audio antara earphone dan PC. Kemudian yang terakhir, user manual berisi spesifikasi produk dan juga cara penggunaan. Hampir keseluruhannya, material earphone bluetooth ini terbuat dari bahan plastik yang halus dan terkesan premium. Di bagian samping kanan, terdapat lampu LED indikator dan akan menyala ketika perangkat dihidupkan. Kemudian tekstur airhooknya yang halus dan rentur menjadikan earphone ini akan sangat nyaman saat digunakan, karena menyesuaikan dengan ukuran daun telinga si penggunanya. Berlanjut ke bagian kontrol. Di sini terdapat tombol power yang berfungsi untuk mengganti input pemutaran audio, yaitu menggunakan koneksi bluetooth atau pemutaran audio dari memori internal. Kemudian tombol satunya berfungsi untuk mengontrol volume up suara, sekaligus untuk membedahkan track audio yang sedang diputar. Kemudian pada earphone yang sebelah kiri, di sini pun terdapat dua buah tombol kontrol. Yang pertama, untuk mengatur memperkecil volume suara, sekaligus untuk menggeser mundur track audio yang sedang diputar. Selanjutnya, tombol yang satu lagi berfungsi untuk menghentikan dan melanjutkan pemutaran audio, serta menjawab dan menutup panggilan telepon. Oh iya teman-teman, earphone bluetooth ini juga ternyata sudah memiliki sertifikat IPX6, yang artinya memiliki ketahanan air yang cukup tinggi. Contohnya ketika terkena semprotan air yang sangat kuat. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat port konektor yang berfungsi untuk charging, dan juga penghubung antara earphone ke PC ketika transfer lagu. Berlanjut ke bagian dalam, yaitu airbed atau bantalan lubang telinga. Bahannya terbuat dari karet silikon, menjadikannya sangat rapat dan menahan suara tidak bocor keluar. Begitu pun sebaliknya, suara dari luar pun hampir tak akan terdengar masuk ke dalam. Jadi, kalau ada dep kolektor, nanggih cicilan motor pun dijamin aman karena kita nggak denger ya. Kemudian, tekstur kabel penghubung kedua airphone ini sangat lentur, tidak mudah putus ketika tertarik ataupun ditukuk seperti ini. Mantap sekali ya kan? Lalu, di tengahnya terdapat pengunci yang berguna untuk mematenkan posisi kabel, agar nyaman digunakan saat berolahraga ataupun aktivitas gerakan lainnya. Selanjutnya, untuk varian warna dari airphone bluetooth R-Line M2 ini ada 3 buah, diantaranya biru, hitam, dan oranye. Yang membedakan warna hanyalah pada pinggiran bagian atas serta kabel yang jadi penghubungnya. Sekarang kita tes untuk menghubungkan airphone bluetooth dengan perangkat smartphone. Pertama, tekan tombol power untuk menyalakannya. Selanjutnya, lampu indikator akan menyala, pertanda bahwa airphone sudah hidup dan siap dihubungkan. Kemudian, ketika bluetooth di hape dihidupkan, secara otomatis nama bluetooth dari airphone akan terdeteksi. Lalu, tap untuk menghubungkannya. Setelah memindahkan input audio ke bluetooth, selanjutnya kita bisa mengontrol track pemutaran di hape, baik dari pemutaran musik ataupun dari aplikasi streaming seperti youtube. Suaranya luar biasa, mantep dan dijamin gak kecewa. Dan kita bisa tetap mendengarkan lagu favorit dalam segala aktivitas, baik olahraga, bergendara, bahkan sambil terbang sekalipun. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin membeli airphone bluetooth R-Line M2 ini, silahkan melalui link yang ada di deskripsi video saya ini. Dan tentu saja nanti ada potongan harga jika teman-teman membelinya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin ini saja untuk video review pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial ke teman lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.